Halo guys, selamat datang kembali di sinopsis sinema. Akhir-akhir ini, banyak pencinta dracor yang sedang tergila-gila dengan Sun Jae dari Lovely Runner. Bagi yang penasaran, yuk kita simak sinopsisnya. Lovely Runner menceritakan tentang Im Sol yang diperankan oleh Kim Ye-hyun, seorang gadis yang ngefans berat dengan Ryo Sun Jae yang diperankan oleh Byun Wo Sook, seorang idol yang tampan dan berbakat. Banyak dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Sun Jae yang berhasil membuat Im Sol kuat dan terus bertahan setelah lumpuh karena kecelakaan. Im Sol semenjak mengalami kecelakaan, ia merasa begitu putus asa, kehilangan arah, dan semangat untuk kembali menjalani hidup yang sebelumnya begitu ia senangi. Ia sempat bermimpi menjadi sutradara film, tapi kecelakaan yang membuatnya lumpuh akhirnya mengubur mimpi itu. Ia tidak lagi berambisi, ceria, dan bersemangat seperti biasanya. Nah, di suatu hari, yang tidak terduga, tanpa terencana, Im Sol mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ryo Sun Jae. Siapa sangka, lagu tersebut berhasil membangkitkan lagi semangatnya yang sudah lama hilang. Akhirnya, Im Sol jadi fans berat Sun Jae, sampai ia juga mengoleksi merchandise dan tiket konser dari idolanya tersebut. Drama romantis karya terbaru dari Kim Ye-hyun dan Byun Wo-sook ini sudah mulai menyapa penonton sejak 8 April 2024. Kalian bisa menikmati drama ini di hari Senin dan Selasa setiap minggunya pada jam 20.50 Korea Selatan atau 18.50 Waktu Indonesia bagian Barat. Total ada 16 episode, dan seluruh episodnya selesai pada 28 Mei 2024. Tidak lengkap rasanya kalau membahas drama Lovely Runner tanpa memperkenalkan pemain yang membuat drama ini hidup. Siapa saja mereka? Kenalan yuk sama 5 pemain drama Korea Lovely Runner ini. Yang pertama, ada Kim Ye-hyun. Buat kamu pencinta drama Korea, mungkin sudah tidak asing lagi sama Kim Ye-hyun. Artis kelahiran tahun 1996 ini memberankan tokoh Im Sol, gadis cantik yang mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan yang menimpannya. Im Sol sendiri memiliki pribadi yang bersemangat, manis, ceria, dan berambisi menjadi seorang sutradara. Nama Kim Ye-hyun sendiri sudah mulai dikenal sejak membintangi Extraordinary U dan Skate Castle. Kedua drama tersebut sukses menarik banyak penikmat drama Korea dan membesarkan nama beberapa pendatang baru dalam dunia seni peran di Korea Selatan. 2. Byung Woo-suk Aktor yang lahir pada tahun 1991 ini memerankan tokoh Yoo Soon-jae, seorang idol yang tergabung dalam boy group bernama Eclipse dan menjadi idola dari Ipsol. Sampai pada akhirnya, ada kejadian naas yang membuatnya harus meregang nyawa. Byung Woo-suk sendiri mulai menjajaki dunia akting sejak tahun 2016 dengan mengambil peran dalam drama Dear My Friends. Setelah itu, mulai banyak drama yang dibintanginya, seperti Stronger Nam Soon, Soulmate, Record of Youth, dan Search Wee 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 Wee. 3. So Yi-hwan Artis kelahiran 1993 ini berperan sebagai sahabat Imsol yang bernama Lee Yun-joo. Namanya sendiri mulai tenar semenjak membintangi drama populer Bisnis Proposal. Beberapa drama lainnya yang pernah dibintanginya, yaitu Alchemy of Souls, Queen of Divorce, Bloody Heart, dan My I'll Help You. 4. Lee Seung-yoo Aktor yang juga anggota bandrapper Rock and Flying ini memerankan tokoh Back in You. Ia adalah seorang gitaris sekaligus leader dari grup Eclipse tempat Ryu Soon-jae berkarya. In-yoo sendiri adalah sahabat Soon-jae yang juga berada di sekolah yang sama. Lee Seung-yoo mulai terjun ke dunia akting sejak tahun 2017 dengan mengambil peran pada beberapa drama seperti Shooting Stars, Best Chicken, Save Me, serta Never Die Less. 5. Yang terakhir, Song Joon-hee Song Joon-hee di dalam drama Lovely Runner memerankan tokoh Kim Tae-sung, seseorang yang suka berkelahi tapi flamboyan di sekolah. Dulunya, Kim Tae-sung adalah idola Im-seo ketika masih di SMA. Aktor ini pertama kali memasuki dunia akting ketika mengambil peran dalam drama populer My 80 Gangnam Beauty pada tahun 2018. Beberapa drama lain yang pernah dibintanginnya yaitu Mystic Pop-Up Bar, Snow Drop, Johnson Attorney Amorality, The Tale of Nogdo, Missing the Other Side. Itulah daftar 5 pemain drama Korea yang berjudul Lovely Runner. Berapa rate kalian untuk drama Korea ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya... Jangan lupa untuk mengaturkan kutubur.